Pada kesempatan pertama kali ini, saya akan membagi bagaimana caranya menggunakan program B-Accounting secara mudah mulai dari tahap pertama. Yang pertama, kita masuk dulu, kita klik di ikonnya. Maka akan muncul jendela seperti yang tertera pada layar anda. Pada sebelah kiri, disini untuk data, pilih data untuk login yang sebelah kanan untuk menu utama. Nah, untuk masuk, kita klik yang di sini, di B-nya. Kita masukkan username sama passwordnya, sesuai dengan yang tertera di bawah ini. Untuk username, kita masukkan SA. Untuk passwordnya, kita masukkan BTS. Pada tampilan awal, anda akan disajikan, disini ada langkah 1, 2, 3, sampai langkah keempat. Tapi disini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan B ini secara detailnya. Yang pertama, masuk lihat stok dulu, saya akan tunjukkan stoknya ini masih kosong. Di sini masih kosong. Kemudian, saya masuk ke pembelian. Masuk menu pembelian. Klik tombol new. Pilih spler-nya, misalnya spler-nya disini, PT-ABC ya. Saya klik OK. Saya tentukan termennya, misalkan kredit. Kemudian, saya pilih gudangnya. Gudang ini fungsinya untuk meletakkan tempat barangnya ya. Kemudian, saya pilih kodenya. Misalnya, Aqua. Nah, disini saya beli 100 pieces. Dengan harga per botolnya, misalkan Rp. 2.000. Splick Save. Oke. Disini akan saya tunjukkan, saya refresh gudangnya. akan muncul Aqua, stok kita di gudang. Aqua 600 ml, 100 pieces. Dengan HPP per pieces-nya Rp. 2.000. Sekarang, saya akan lakukan penjualan. Masuk menu penjualan. Ke penjualan. Penjualan. New. Tentukan nama customer. Misalkan, Bapak Budi. Kemudian, pilih gudang tempat penyimpanannya. Saya masukkan Aqua. Disini, misalkan saya jual sebanyak Rp. 10. Dengan harga penjualan Rp. 2.500. Saya save. Oke. Oke. Disini, saya akan refresh. Maka, dia akan berkurang Rp. 90 pieces. Langkah selanjutnya, kita akan melihat laporan. Laporan yang sudah kita lakukan pembelian tadi, masuk di menu pembelian. Laporan pembelian. Detail pembelian. Kemudian, kita akan lanjut untuk laporan selanjutnya, yaitu laporan penjualan. Masuk ke menu penjualan. Penjualan. Detail penjualan. Ini akan muncul. Jendela seperti ini. Langsung kita preview. Nah, laporannya seperti ini. Kemudian, laporan terakhir. Laporan laba rugi. Masuk ke menu akutansi. Laporan akutansi. Laba rugi. Langsung preview. Hasilnya seperti ini. Dengan demikian, laporan tersaji dalam satu klik. Berikut tentang penjelasan singkat penggunaan program Bia Kunting. Terima kasih.